Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan serial mengenai teks-teks dalam Al-Quran yang biasa digunakan sebagai dalil mengenai kewajiban bagi perempuan menutupi rambut, leher, bahu, lengan, dan sampai seluruh tubuh sampai jempol kaki bahkan wajahnya. Tersertama yang ingin saya bahas adalah surah ke-7 surah Al-Aqtab ayat ke-26. Menurut kitab Wiluk Al-Furqan yang disarahkan oleh Sheikh Ali Haidar, anak itu secara khusus mensarahkan kembali wahyu-wahyu sebelumnya, ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi sebelumnya mengenai kisah Nabi Adam dan Hawa alaih salam ketika diberi perintah untuk berbusana menutupi kemaluan mereka. Sau'atikum dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran dapat ditemukan padanannya dalam bahasa Arab dan Ibrani bisa diperiksa di Song Sebi yang berarti sama dengan menutupi sesuatu yang mempermalukan atau membuat jatuh kepada dosa. Sedangkan diberi tambahan fungsi yang baru di dalam Al-Quran kata Rishan yang berkaitan dengan estetika atau keindahan. Bahkan mungkin kata itu berarti bulu-bulu yang indah. Dengan demikian, teks akurat itu tidak berbicara mengenai menutup rambut, reser, dan lain sebagainya. Melainkan mengenai memakai busana untuk menutup bagian privat atau kemaluan kita dan juga untuk memberikan kita keindahan, menambah keindahan bagi kita. Dan kita dikaruniai akal untuk menciptakan keindahan, estetika. Maka busana yang saya kenakan hari ini sudah sesuai dengan teks surah Al-Aqraq ayat 20. Tidak masuk.